Terima kasih. Cucu gue sayangan gue itu. Iya, kok jadi nyalain Imin sih, Be? Terus nyalain siapa? Setelah lu anak hilang, diem di rumah. Bukan nyari anak lu. Imin udah nyari, Be. Nyarinya kemana? Ke semua tempat. Tapi kagak ade. Terus sekarang mau bagaimana? Udah gak ketemu? Iya, Imin ngelapor polisi aja deh ya. Ngapain? Kenal polisi lu? Coba, bagaimana ngomong-ngomong polisi? Iya, nanti kan nyari, Be. Tanya, Pak. Bapak polisi bukan begitu. Kenapa sih tuh anak, kagak diangkat-angkat telponnya? Cing. Kung. Cing. Si. Eh, nafas duanya yang bener baru ngomong. Ngapain lu nafas begitu? Si. Iya. Beto mau ngomong apa sih? Mbok ayah kalau ngomong yang jelas, yang tenang. Tarik nafas dulu. Coba tarik nafas. Buang. Eh, tak. Tarik nafas lagi. Buang. Udah tenang. Belum. Kalau belum tenang, tarik lagi. Udah, udah, udah. Kelamaan, kelamaan, kelamaan. Mau ngomong apa lu? Itu si Anwar. Sama Raya jatuh ke sumur tua. Hah? Pingsan. Nyep-nyepung sumur. Abang. Abang. Eh, malah kagetan lu. Cari anak lu tuh kalau ngapa-ngapa. Eh. Jalan. Hujangkan. Iya, iya, iya. Ayo, iya, iya, papi. Tuh, tapi cucu gue ngapa-ngapa tahu diri lu ya. Daripada cucu gue, mendingan lu nyangka gue dari sumur. Hah? Ya Allah, Anwar. Eh, taruh, taruh. Anwar. Wah, Anwar. Wah, Anwar. Lu kenape. Ayo gak kenape-napenya ini, Anwar. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya sih? Kok bisa kacemong sumur? Panjang beceritanya, betar Anjir. Wah, Allah. Buang bangun, Wak. Buang perumasan. Buang perumasan. Iya, iya, iya. Tentang, tentang. Ah, iya, iya. Di sana. Anwar. Mami. Anwar. Papi. Iya, 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 Ia. Anwar gak kuat. Bu, Anwar harus kuatnya. Ada Mami sama Papi. Anwar bangun. Lalu. Mi, Papi, Anwar lapar. Halo? Iya, Ah. Bentar ya. Jupiter lagi kerja. Bentar ya, Ayah. Halo? Ah! Oh! Bos! Bos, saya sudah sembuh nih, Bos. Saya siap untuk bekerja, Bos. Eh, tapi, Bos. Itu motor kenapa dikasih Carol, Bos? Itu kan motor saya, Bos. Aduh. Jackie, Jackie. Aduh. Lu yang sabar dulu dah. Ya? Pokoknya, gue jamin, lu mesti dagang lagi. Ya? Siap, Bos. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bang Jackie. Gimana dagangan lu habis ke, Kak? Alhamdulillah, ramai lancar. Ramai lancar dagangannya. Ini setorannya, Pak. Wah. Emang hebat, lu. Setoran lu, mah. Kagak pernah kurang. Pas terus. Eh, Bos. Kalau saya dikasih kesempatan, Bos. Saya akan kejar sampai lebih target, Bos. Bos sendiri tahu kan siapa Jackie. Jackie, Jackie, Bos. Jackie, Jackie. Waduh. Oh. Kayaknya lu udah ngebet banget pengen jualan lu, Jackie. Iya lah, Bos. Ya udah dah. Kalau begitu, besok lu mulai jualan. Ya. Bener nih, Bos. Lu pake tuh motor ya. Ini nih motor. Akhirnya saya kembali lagi nih jualan. Maaf, Pali. Terus saya jualan pake apa ya, Pak? Ya, lu mah sabar dulu aja. Ya, Jackie. Siap, Bos. Eh, kalau kerja tuh cari duit. Bukan cari muka. Kalau mencari muka tuh kupik cari muka di salon sana. Ah, ada-ada saja nih kau nih. Lu kebangetan, Min. Jadi orang tua. Gara-gara hape rusak aja. Anak lu hape kabur begitu. Untung dia pulang. Coba kalau nggak nggak. Udah, Tong. Tenang, sayang. Ya, Kong. Ntar engkau ngbeliin. Yang gedenya kayak batu batau. Oh, oh, oh. Serius, Kong, Papi? Eh, engkau nggak pernah bohong. Emang bapak lu tuh. Buat engkau abis di porotin. Dagang semenggah kagak. Makanya gua kapok nyuruh bapak lu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Makasih, Angkau, Papi. Iya, iya, iya. Ini makasih. Beneran kan? Anur melibin handphone. Babeh, jangan manjain si Anwar terus. Nanti pikirannya kagak gede-gede. Kagak dewasa-dewasa. Kenapa emang? Cucu-cucu gua, duit-duit gua. Ada urusan sama lu. Lu bisanya cuma mamea doang. Duit mah kagak gableng. Paham? Mas biarin aja, Topi. Kenapa sih? Kalau papi mertua mau nyenangin cucu kesayangan kan nggak apa-apa ya, Pia. Emang kayak lu. Bisa ngortin gua doang. Tenang, 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 sayang. Makasih ya, Mami. Makasih ya, Ngkong Papi. Handphone baru, Alhamdulillah. Dibeliin sama Ngkong Papi. Hahaha. Lu seneng, kantong gua dobol. Hayo, kemana lu? Hah? Hayo, kemana? Gak bisa lewat lu. Kemana lu? Hah? Hahaha. Ketemu lagi kan lu? Gak lah. Mau kemana lu? Mana cowok lu? Cowok gue? Yang mana? Cowok lu yang kemana nolongin lu lah. Yang mana lagi? Hei. Gue kasih tau ya sama lu semua. Dia tuh bukan cowok gue. Gak usah pedang anak-anak adik. Minggir! Oke. Ada yang seneng bener nih mau dibeliin HP. Ih, Papi. Siapa yang lagi seneng sih? Orang masih sedih. Udah, kagak usah sedih. Nih. Papi kasih ongkos buat besok sekolah. Ih, Papi. Masa cuma ceban. Biasanya 20 ribu. Masih mending Papi kasih. Kalo kagak. Nih, War. Urusan HP udah kelar. Tapi urusan uang jajan yang dipotong itu masih berlaku. Terus di sekolah lu gak jajan dong, Pi? Eh, di sekolah itu bukan jajan. Belajar. Ih, Papi bikas deh. Jangan mentang-mentang lu dimanjain sama angkong, Papi. Papi bakalan baik sama lu. Kagak bakal. Ih, Papi. Bikas, 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 bikas. Papi bikas. Apa-apaan nih? Minggir gak apa berdua? Gue lagi ditungguin samanya gue. Lewat aja kalo lu bisa. Wah, jangan lari lu. Aduh, empo. Sehete minta maaf banget ya. Oh, sehete gak bisa ngelayarin empo. Habis sehete capek banget empo. Neng Cupi gimana sih? Saya kan udah ngabarin Neng Cupi. Udah telpon. Udah SMS. Kalau saya tuh mau nyalon malam ini. Aduh. Iya, sehete minta maaf. Habisnya hari ini teh banyak banget pelanggan saya yang dateng. Gimana? Kalo besok ya? Empo besok sama Cupi dikasih diskon. Beneran ya? Besok dikasih diskon? Bener empo. Masa Cupi teh boong? Kalo gak percaya empo dateng aja besok ya. Ya udah, saya pulang ya. Tapi saya punya saran Neng Cupi. Sekarang kan salonnya udah rame. Gimana kalo Neng Cupi itu cari pembantu? Empo, Cupi Toda masih bisa besi-besi sendiri. Jadi belum perlu pembantu. Maksudnya bukan pembantu buat bersih-bersih rumah. Tapi asisten salon alias capster. Oh, capster. Bagus juga ya saran empo teh. Gimana kalo empo yang jadi capsternya Cupi di salon? Nanti saya kasih gratis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih simpotnya kenapa ya? Dikasih gratis malah marah-marah. Dikasih diskon nggak mau. Aneh ih. Ih, gue heran deh sama tuh anak-anak ke sepeda. Salah gue yang apa coba? Gangguin gue mulu. Mar! Lu kenapa? Mukanya sedih bener. Ayah. Anwar lagi sedih. Ayah. Hah? Lu sedih kenapa ya? Cerita sama gue. Papi tega. Mau tau uang jajan Anwar ayah. Yang sabar ya. Kalo gue sih udah beres. Kan punya uang celengan. Ayah mah enak. Punya uang celengan. Lah Anwar nggak punya. Eh ayah. Apa Anwar kerja aja kali ya? Kerja. Kerja apaan ye? He-he. Ayah teh mau kerja? Bukan ayah yang mau kerja mpo. Ini si Anwar. Oh ayah teh mau kerja sama Anwar. Ih. Teh cupimah bikas deh. Yang mau kerja itu Anwar teh. A-N-W-A-R. Anwar. You know? Ya udah tuh kamu teh kerja di Teteh aja. Nah pas bener tuar sama keahlian lu. Udah ya terima aja. Iya teh. Mau, mau Anwar teh. Ya udah tuh. Mulai besok teh kamu kerja di tempat Teteh ya. Hah? Besok? Ih teh cupimah. Tapi kan Anwar belum belajar. Ih Anwar kamu teh nggak perlu belajar. Kan bukan sekolah. Ini mah kerja. Ih teh cupimah bikas deh. Maksud Anwar ya teh. Anwar itu belum tau yang namanya Nyele bondring, semutring, kritering, pediklur, meniklur, tekukur. Ih Anwar teh nggak usah belajar cukur. Ih cupri deh. Bikas 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 bikin kesem. Pagi bang Jeki. Ya pagi. Eh mau kemana kamu? Mau jualan kayak bang Jeki. Eh kok mau jualan pake apa? Kan motor kan ada di saya. Kok mau jualan pake gerobak dorong? Hah? Kas kalian pake kapal selam. Hahaha. Ada-ada aja nih anak. Aduh. Eh Rul, udah nyampe lu? Eh Pak Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah siap jualan lu? Siap pak. Nah kalo gitu lu pake tuh motor ya. Oh, motor yang ini pak? Iya. Walaupun itu motor second tapi masih bagus. Iya. Eh lu denger ya. Ini motor mulain hari ini jadi amanat buat lu. Lu mesti jaga bye-bye. Bah, bos. Masa dia anak baru dikasih motor baru? Saya kan udah lama di sini bos. Berarti motor itu saya nggak harus pake, bos. Iya Pak Ali. Mendingan motor yang baru buat bang Jeki aja. Saya pake motor yang lama nggak apa-apa. Malah Jeki. Lu kan senior. Lu mesti ngalah sama bocah baru. Iya gimana sih lu? Lu kudu ngalah sama yang mudaan. Lu kan tadi ngomongin lu orang lama. Orang lama itu kudu pake motor yang lama. Iya bener. Lu kan orang lama kan? Motor lu mesti yang lama. Iya juga sih. Ya kalo begitu saya mundurkan diri. Salah aja bos. Hah? Kok ngomongin diri? Tapi tenang bos. Saya akan kembali masuk lagi. Berarti saya jadi orang baru dong. Berarti saya dapat motor baru. Awal. Awal. Awalah Papi. Udah siang kok belum mandi. Emangnya nggak ke toko material. Ya Mi ngapain ke toko material. Kan sekarang tokonya udah diambil alih sama Babe. Papi harusnya tuh tetap semangat. Buktiin sama Papi Mertua. Bahwa omongannya Papi Mertua itu nggak bener. Bener juga. Mami emang paling bisa nyemangatin Papi. Sama-sama. Mak. Eh eh eh. Busa. Oh iya ya mamak. Ya ya ya. Makin banyak lagi. Mami gimana sih? Udah bersih 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 bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ya ini ini ini. Gak busa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Am. Eh Nang Cupi. Ada HP kesini. Anwarnya teh ada. Anwar? Anwar pan sekolah. Emang ada HP? Oh sekolah ya. Katanya teh mau kerja. Hah? Kerja? Kerja apaan si Anwar? Kerja di salon Cupi. Masa si Anwar kerja di salon? Bestuh gak apa-apa Pi. Nanti kan kalo Anwar kerja di salonnya Nang Cupi. Terus dirumah mami bisa dikasih perawatan. Ini lagi maminya malah pengen. Kagak pokonya gue kagak mau anak gue kerja di salon. Aduh kalo Anwar gak boleh kerja di salon Cupi. Terus siapa yang kerja di salon Cupi? Nang Cupi lah. Gimana? Kenapa? Gajak lagi. Pelan. Eh Rohaya. Gue nantangin lu tanding bola. Gak ah. Gue lagi males main bola. Tau nih. Gak bosen apa main bola mulu. Pertandingan lain kek. Congklak gitu. Bekel, karet kek. Cemen ya lu gak berani ngelawan gue. He. Gue tuh bukannya cemen. Cuma males aja yang main sama lu. Mendingan lu nyari yang lain aja deh. Anggep aja pertandingan ini buat nentuin siapa yang pentes buat aku. Gue tunggu lu pulang sekolah di lapangan. Ay. Ay. Dibisikin apaan ay? Bukan urusan lu. Ih, Rohaya. Keselnya sama si Donna kalo orangnya kena sewut. Bikes, bikes, bikes bikin kesal. Rohaya. Bang. Hmm. Arul tuh anaknya baik ya bang. Sopal lagi. Ngomongin aku sih lu. Temen banget kayaknya sama si Arul. Ya kali aja. Si Arul cocok bisa jadi calonnya si Ayak bang. Hah? Si Arul sama si Ayak maksudnya lu pengen berjodoh begitu? Namanya juga ibu bang. Kan nyari yang terbaik buat anak. Lu gak mikir kejauhan. Masa kaca kecil mikir jadi manten. Si Ayak tuh masih sekolah. Masih muda. Biarin aja dan nikmatin dulu masa mudanya. Main sama temen-temennya. Belajar. Begitu harusnya. Kalo misalnya emang jodoh. Ntar urusan Allah itu mah. Iya bang. Lu kagumah kan? Tidunya gak mau melanya abang. Iya ilah. Emang gua ngomel. Kan gua cuma nasihatin. Gak boleh mau makan deh. Mau diambilin? Iya. Manja banget lah. Ah kolokan banget. Pengen beli makanan ayam aja pengen minta diantreerin. Ah ya kan elah. Aduh emang aja lu kalo disuruh orang tua. Eh pegang banget. Eh pegang banget lu. Eh pegang banget lu. Eh pegang ikhlas lu ngomong aja dong lu. Jangan orang tua lu main jatuhin aja kayak begitu. Siapa yang mau jatuhin itu mobil main belok aja udah tau kita mau keluar. Eh alesannya aja lu bilang aja lu ikhkak ikhlas dari tadi ngedumul mulu lu. Ah mare mare aja heran. Eh udah anterin. Siapa sih? Eh lu kalo ngagetin aja kasih klaser gimana kek? Bapak maaf kalo saya ngagetin. Oh gapapa gapapa. Gapapa gimana lu? Saya tuh lagi cari alamat. Cari alamat? Alamat siapa ya? Alamat palsu? Eh itu yang? Hah? Saya tuh lagi cari alamatnya salon Cupi Cupita pak. Lu mau nyalan kesona? Kok rimbat? Engga sih pak. Saya tuh lagi ada urusan penting aja sama Cupi. Ada urusan penting kayak pejabat aja ini. Emang ini siapa sih? Saya tuh mantan suaminya Cupi. Oh mantan suaminya Cupi. Weh. Apa mantan suaminya? Hah?